Intro Sebanyak 50 imigran Rohingya tanpa kapal kembali mendara di desa Senemuk Baruh Kecepatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur setelah diturunkan dari sebuah kapal di perairan daerah tersebut pada dini hari tadi sekitar pukul 2 lewat 30 waktu Indonesia Bagian Barat Puluhan imigran Rohingya yang semuanya laki-laki tersebut diturunkan di perairan pantai Idicud dengan tidak adanya kapal yang terdampar dan saat ini mereka diamankan di tempat pelelangan ikan atau TPI Idicud Salah seorang etnis Rohingya, Ahmad Mahmud mengatakan, didinya bersama rombongan telah 19 hari berada di lautan sebelum akhirnya diturunkan oleh agen di Aceh Timur 19 hari 19 hari kondisi selama perjalanan itu bagaimana? itu jalan awal satu kali naik bus Bang Gatis satu itu dia cakap terus masuk Indonesia tapi dia masuk Thailand tapi ini sudah rusak tapi dia panggil line satu bus dia memang dia bikin bukan naik dia lepas itu dia mari lepas itu dia masuk Malaysia Malaysia lawan lah lepas naik lepas itu Indonesia punya satu dia tukar sini dia di sini lah sementara itu kepala bidang politik dan pemerintahan badan kesatuan bangsa dan politik atau kesbangpol Aceh Timur Syamsul Bahri mengatakan sampai saat ini pihak UNHCR belum memberikan keputusan terkait tempat tinggal untuk pengungsi Rohingya Syamsul juga menegaskan bahwa Pemkap dan masyarakat Aceh Timur menolak untuk menampung kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh Timur dikarenakan dari rekam jejak mereka selama ini di Aceh warga kampung ini menolak tinggal di kami berkarnasi dengan UHCR oleh saya belum ada keputusan memang dari dari dulu karena pertama kali di Aceh Timur masuk 2015 udah tahu tinggal orang itu udah tahu masyarakat lebih-lebih Aceh Timur yang dah pengalaman dulu maka kami masyarakat di sini menolak untuk agar warga mereka saat ini pengungsi Rohingya dipindahkan ke gedung ISJ Aceh Timur untuk sementara waktu dikarenakan warga setempat menolak untuk menampung pengungsi Rohingya tersebut berita tersebut tersebut serta tersebut merita terus Dari Aceh Timur, Selino Vita melaporkan untuk Puja TV Aceh.